Pembunuhan Dede Alvi Sahrim, atau sering dikenal sebagai Tata Cabi, membuka ruang diskursus yang luas. Selain kronologi kasus itu sendiri, topik-topik seperti bisnis pelacuran media sosial, pemblokiran konten pornografi, hujatan moral terhadap pelacuran, hingga pengawasan terhadap kos-kosan, jadi perpincangan media. Dalam hal jurnalisme sendiri, kasus ini membuka borok media kita, terutama media online, dalam berbagai level. Dari metode peliputan, etika, hingga sensitivitas wartawan terhadap isu yang sedang ia liput. Sebagian besar berita yang muncul tidak melalui verifikasi dan memiliki kecacatan sumber. Hal ini terlihat jelas jika kita memperhatikan umur korban yang memusingkan. Beberapa media menyebut korban berusia 30 tahun, 27 tahun, atau 26 tahun. Masalah menjadi jelas ketika kepolisian memberi pernyataan resmi tentang umur korban berdasarkan tanggal lahir di KTP. Korban berusia 25 tahun. Pertanyaannya kemudian, apa dasar media-media tersebut dalam memberitakan usia korban yang ternyata keliru? Apa sumber beritanya? Masalah verifikasi yang lain bisa kita temukan dalam berita TV One misalnya. Dalam tayangan Apa Kabar Indonesia Malam bertajuk Transaksi Mesum Berujung Maut. TV One membingkai korban sebagai pelaku prostitusi online. Ini masih diselidiki oleh pihak kepolisian apa yang menjadi penyebab tewasnya Dede atau mungkin bisa kita tahu sendiri ada akun Twitternya yang juga menjadi kontroversi karena melakukan transaksi jual diri melalui sosial media. Kita kan ya, seperti apa kasusnya? Padahal, ketika berita tersebut diturunkan pada 13 April, kepolisian menyatakan bahwa Beberapa saksi yang sudah kita minta keterangannya, ini belum bisa kita mengambil satu kesimpulan terhadap apa kegiatan dan pekerjaan dari korban ini sendiri. Jadi belum bisa disimpulkan apakah memang benar ada transaksi mesum begitu yang dilakukan oleh korban begitu ya Pak ya? Tapi memang ada arah ke sana begitu Pak? Sementara belum Pak, nanti kita coba tetap telusuri, kita follow up. TV One menyimpulkan hal ini hanya dengan berdasarkan pada penelusuran akun Twitter korban. Ketika kepolisian memberi keterangan yang berbeda, TV One masih memakai kesimpulan yang sama tanpa melakukan verifikasi atau mencari data tambahan. Penggunaan media sosial sebagai sumber berita memang marak dilakukan oleh wartawan. Hal serupa juga dilakukan dalam pemberitaan jawab pos tentang komentar pengguna jasa korban. Media sosial memang sah untuk dijadikan sumber berita. Namun, menjadi bermasalah apabila akun tertentu dalam media sosial dijadikan sumber tanpa melakukan verifikasi atasnya. Tidak ada yang menjamin bahwa akun tersebut adalah benar akun milik pribadi seseorang yang benar-benar dikelelah secara pribadi atau apakah pribadi dibalik akun tersebut punya kredibilitas atas hal yang ia tulis. Verifikasi dengan demikian adalah suatu kewajiban. Tanpa verifikasi, jurnalisme hanya menjadi desas-desus, rumor, gosip. Pemberitaan tentang pembunuhan ini juga memiliki masalah invasi privasi yang serius. Pemberitaan-pemberitaannya bisa mengganggu proses pemulihan trauma bagi keluarga korban. Hal ini terbukti ketika Tribun News menurunkan berita tentang keluarga korban yang memohon kepada media untuk tidak mengekspos profesi korban. Anggota keluarga mengaku hal ini membuat mereka malu dan takut keluar rumah. Ironisnya, satu jam kemudian, Tribun News malah mengunggah berita yang menampilkan alamat anak tata cabi dengan detil. Selain tidak ada kepentingan publik yang dipenuhi oleh berita tersebut, tindakan tersebut justru memperparah kekhawatiran keluarga korban. Pelanggaran hak privasi tidak hanya terjadi pada keluarga korban, melainkan juga terhadap keluarga pelaku. Identitas istri pelaku, dari nama, tempat berkuliah, hingga kehamilannya, ikut terekspos. Lagi, pemberitaan ini tidak relevan, baik bagi perkembangan kasus maupun bagi publik. Kasus ini memang telah menjadi sensasi media online. Hal ini dibentuk salah satunya dengan memakai judul berita yang bombastis. Identitas korban kerap kali diibuhi predikat janda cantik. Predikat yang menandai bias gender dalam pemberitaan. Sensasi ini pun dikatrol dengan penampilan foto-foto korban yang diambil dari akun media sosialnya untuk menegaskan predikat cantik dalam judul tersebut. Praktek mengeksploitasi kecantikan dalam jurnalisme online ini merupakan wabah yang mengkhawatirkan. Berbagai macam berita turun hanya karena predikat cantik. Kecantikan seseorang telah menjadi nilai berita, apapun konteksnya. Kecantikan, tubuh perempuan, menjadi objek yang rajin dieksploitasi dalam jurnalisme online. Dari berbagai aspek yang bisa dikupas, media lebih banyak mengangkat problem prostitusi. Problem ini pun dibingkai sebagai dampak dari gaya hidup serta lemahnya moralitas dan agama. Maka tak heran apabila jalan keluar yang ditawarkan adalah pendidikan karakter dan pelarangan. Pelarangan ini bisa berupa pembelokiran situs pornografi, perdagang pelarangan prostitusi online, serta pengawasan terhadap teknologi. Wakil Gubernur Jarod Saiful juga mengagendakan pengawasan terhadap penghuni kos-kosan. Wacana yang mengemuka dalam kasus ini merupakan cerita lama. Kita sudah sering mendengar ketika terjadi kasus pemerkosaan, korban perkosaan justru sering diteding telah menggunakan baju yang terbuka. Sehingga mengundang syahwat dan dengan demikian, korban sebenarnya mengundang orang untuk memperkosa. Korban, alih-alih dilindungi, malah didakwa bersalah. Logika yang serupa juga digunakan dalam melihat kasus dede. Dede yang sebenarnya jadi korban di sini. Alih-alih dilindungi justru dipersalahkan. Statusnya sebagai pekerja seks komersial terus dihubung-hubungkan dengan pembunuhan terhadap dirinya. Seolah-olah ia dibunuh karena ia adalah pekerja seks komersial. Seolah-olah membunuh seorang PSK, seperti memperkosa perempuan dengan pakaian yang terbuka, adalah masuk akal. Prostitusi merupakan suatu masalah yang kompleks. Posisi PSK dalam masyarakat juga rentan. Sayangnya, media tidak memiliki perspektif pelindungan terhadap korban dan mengambil jalan pintas, yakni dengan menghakimi kebobrokan moral pekerja prostitusi. Jalan pintas yang sialnya justru membuat posisi korban semakin terpojok. Terima kasih telah menonton!